Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Seluruh Rektor Perguruan Tinggi di Kota Bandung Menandatangani nota kesepakatan untuk mengolah sampah di lingkungan kampus secara mandiri serta melakukan penghijauan lahan kritis di area Kota Bandung Tampak para Rektor Perguruan Tinggi di Kota Bandung berkumpul di Aula Pendopo menghadiri penandatanganan komitmen terkait pengolahan sampah secara mandiri di lingkungan kampus serta melakukan penghijauan lahan kritis di Kota Bandung Pada kesempatan itu hadir juga Pejabat Wali Kota Bandung, Akoswara menyaksikan penandatanganan pada Kamis tadi pagi Akoswara mengatakan program tersebut merupakan kelanjutan dari program pemerintah Kota Bandung terkait pengolahan sampah Sebelumnya pihak Pemkot, Kota Bandung juga telah melakukan kegiatan serupa di tingkat sekolah dasar, SMP serta SMA dan pada kesempatan ini dilakukan penandatanganan komitmen terkait pengolahan sampah dengan seluruh perguruan tinggi di Kota Bandung baik negeri maupun swasta Rangkaian kita membuat komitmen dengan semua stakeholder untuk mengelola sampah secara mandiri dengan kelurahan, kecamatan kita sudah kemudian dengan sektor komersial juga sudah dilakukan ini dengan pendidikan khususnya perubahan tinggi kalau dengan pendidikan SD, SMP kita sudah lakukan juga jadi semua stakeholder kita ajak untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri itu pada intinya itu tadi jadi tanda tangan komitmen untuk pengolahan sampah dan penghijauan kegiatan tersebut menurut Koswara diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait persoalan sampah di Kota Bandung yang diakibatkan habisnya kontrak Kota Bandung dengan TPA Sari Mukti selain melakukan penandatanganan komitmen pengolahan sampah para rektor juga dihimbau untuk ikut berperan dalam melakukan penghijauan lahan-lahan kritis di Kota Bandung dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bang Bang Prosesio melaporkan calon wali Kota Bandung, Muhammad Farhan melakukan diskusi santai yang dilakukan di salah satu resto di Jalan Cisangkui, Kota Bandung bersama puluhan jurnalis yang biasa bertugas di area pemerintah Kota Bandung tampak calon wali Kota Bandung, Muhammad Farhan tengah berdiskusi bersama puluhan awak media dalam acara ngariung wartawan masalah tuntas atau ngaratas kegiatan berlangsung di kawasan Cisangkui, Kota Bandung pada acara tersebut, Farhan mendengarkan berbagai permasalahan yang terjadi di seputaran pemerintah Kota Bandung dari awak media yang bertugas di lingkungan pemerintahan Kota Bandung kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang selama ini terjadi di lingkungan Pemkot Bandung sehingga jika kelak Farhan menjadi wali kota dirinya sudah mengetahui permasalahan yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Bandung dalam kesempatan tersebut, Farhan membeberkan berbagai solusi terkait permasalahan di Kota Bandung antara lain kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk kesehatan, Farhan berkomitmen akan menambahkan puskesmas dengan akses 24 jam hingga kini baru 8 puskesmas yang dapat diakses di samping itu untuk bidang pendidikan terkait PPDB dengan sistem zonasi yang menganggap kurang tepat diterapkan di Kota Bandung tiga lagi boleh full pemerintah kota, kerjasama dengan pemerintah provinsi boleh swasta, boleh juga kerjasama pemerintah dengan swasta oke maka pertanyaan orang simpel, kabarnya di jenisnya simpel pendengar-pendengar kantin, kemampan, 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 kemampan ngirin-ngarwe, maksudnya kejualan, kemampan, 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 kemampan pada kesempatan lain, anggota Komisi D, DPRD Kota Bandung, Buki Wibawa sepakat untuk menghapuskan sistem zonasi dalam konsep penerimaan siswa baru yang pertama, yang urgent itu pasti terkait dengan infrastruktur, terkait dengan fisik contoh di SMP 60 ada dua kelas yang siswanya harus belajar di luar ini satu sisi yang disoroti, ini manajemen awalnya kenapa kok gak punya kelas tapi maksainya nerima kemudian juga ada memang yang sekolah-sekolahnya kondisinya ada rusak berat, rusak menengah rusak berat kalau gak ditangani tunggu aja tanggal mainnya kan tinggal pasti rubuh yang menengah bisa jadi berat kalau kita tidak gercep meski wewenang penghapusan sistem zonasi ada di tangan pemerintah pusat Buki berharap pemerintah tidak lagi menerapkan sistem zonasi pada tahun depan karena dianggap tidak efektif untuk kota Bandung dan kota lainnya yang belum memiliki kesetaraan sekolah dari kota Bandung, Jawa Barat, pengembang prosedio melaporkan informasi makan bergizi gratis dan kesulitan air di Kabupaten Bandung akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!